Halo, nama gue Ca dan ikutin liputan gue di buta yang otomotif, teknologi dan traveling dan jangan lupa subscribe ini adalah jas generasi pertama GD3 2004 mesin IDSI tenaga 87 PS setahun kemudian muncul mesin baru VTEC tenaga 110 PS lalu datang generasi kedua 2008 GE8 mesinnya 1,5 liter iVTEC tenaga 120 PS dan terakhir generasi ketiga 2014 GK5 tampilannya lebih modern, sporty dan tegas dan ini adalah generasi keempat GEZ yang akan mulai dijual di Jepang Februari 2020 ya, perjalanan sukses Honda GEZ tak terpisahkan dengan perkembangan Honda itu sendiri GEZ mempertahankan posisinya sebagai raja hatchback di Indonesia sampai 2018 only Honda GEZ siap menjadi pusat perhatian mobil ini memicu tren baru mobil hatchback di pasar otomotif nasional inilah mobil yang jadi telah ukur dalam hal ukuran, tampilan, teknologi dan safety sayangnya, peminat hatchback sekarang terus menurun termasuk GEZ menurut Gaikindo, penjualan GEZ Januari September 2019 itu cuma 8.481 unit bandingkan dengan 2017 yang sampai 12.000 unit mengapa orang tidak lagi tertarik ke hatchback ya? jawabannya adalah pergeseran selera pasar konsumen Indonesia saat ini lebih memfavoritkan segmen LSUV dan LMPV kenapa? LMPV ini terjangkau, semua 7 orang, tetap keren, bagasi besar, nyaman untuk jarak jauh dan ground clearance tinggi hal yang sama dengan LSUV terjangkau, mewah dan sporty, bagasi lapang, nyaman untuk jarak jauh dan juga ground clearance tinggi kalau ingin mobil yang lebih kecil, ada banyak pilihan city car nah, di Tokyo Motor Show 2019 kemarin gua ngeliat langsung GEZ generasi keempat yang memang beda banget nah, sekarang gua lagi ada di depan Honda Fit yang baru itu gimana menurut lo? ini perubahannya drastis banget beda semuanya kira-kira apakah ini akan jadi bintang di pasar Indonesia gitu ya? kalau misalnya mau dipakai Indonesia tampilannya berubah total, gak lagi sporty dan tegas pamper, pilar A, bodi, lampu, lebih futuristik atau bahkan dalam bahasa jepang disebut kawai atau imut-imut kap mesin depan misalnya membentuk hidung katanya sih terinspirasi anjing Shiba Inu tapi emang dalamnya gua suka banget ya visibilitasnya luas, pilar A nya ramping dashboardnya landai, jognya empuk dan nyaman banget ada armrest dashboardnya futuristik modern dan sangat premium setirinya, aduh ini favorit gua banget ini keren, konsol boxnya banyak bahkan ada ruang untuk meletakkan tas utilitasnya meningkat jauh khusus di jepang, jas baru bahkan sudah dipenamakan honda sensing, voice command, serta dua motor hybrid baru nah, pertanyaan besarnya yang pertama, bisakah konsumen Indonesia menerima jas yang gak lagi sporty yang nyaris hilang legasi sportnya yang kedua, kalau memang bisa menerima bisakah jas mengembalikan kejayaan hatchback lagi? sebelum menjawab itu, kita sendiri masih belum tahu apakah jas baru ini akan dibawa ke Indonesia kata PM, kita masih studi dulu oke, andai saja jas dibawa ke Indonesia, apa yang akan terjadi? ya wajar jika ada penggemar jas lama yang mungkin tidak tertarik lagi dengan tampilan jas baru tapi, dengan tampilan imu dan mewah serta futuristik, jas seharusnya akan menarik konsumen baru dan memang itu yang dibutuhkan, menarik mereka yang pernah berpalin dari hatchback atau malah belum pernah masuk ke pasar hatchback di jepang, bahkan jas dirilis dalam 5 varian berbeda basic, home, nest, cross star, dan lux dibedakan dari jog, steer, bentuk yang crossover, bumper, sunscreen, dan masih banyak lagi ini menarik ya, dulu jas memang identik dengan tampilan sporty tapi jas baru ini bisa membawa konsep cutting edge konsep modern dan konsep futuristik pergantian identitas seperti ini memang berisiko tapi melihat pasar hatchback yang terus melorot, mungkin langkah seperti ini yang harus diambil selamat menikmati bagaimana menurut kalian? kasih komen dibawah soal Honda Jazz baru tertarik atau enggak? bakal laris atau malah poncos? masalah Terima kasih telah menonton!